Halo guys, welcome to Enatek ID. Jadi pada video kali ini aku akan membahas first impression dan juga memberikan experience unboxing Galaxy S23 Ultra yang sudah akhirnya hadir di tanganku. Jadi dengan Galaxy S23 Ultra ini memberikan hasil yang terbaik yang bisa diberikan oleh Samsung di tahun 2023 setelah memberikan upgrade di Galaxy S22 Ultra dengan experience terbaik yang bisa mengatakan oleh HP Samsung di 2022. Akhirnya mereka upgrade walaupun bisa dibilang untuk bagian luarnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan Galaxy S22 Ultra sebelumnya. Jadi sebelum aku bahas lebih dalam lagi, langsung saja aku berikan unboxing experience Galaxy S23 Ultra Phantom Black. Tambahan terkait display-nya, ini tidak ada screen card ya guys ya. Jadi sudah tidak ada screen card-nya, kalian harus membeli lagi untuk melindungi. Ini walaupun Gorilla Glass Victus 2 sudah yang terbaik, terkuat yang digunakan di sini. Langsung first impressionku dengan Galaxy S23 Ultra ini kerasa sedikit lebih besar. Ternyata ini ada sedikit perbedaan nih, memang tidak terlihat jika kalian langsung hanya dari foto ataupun video. Karena bagian pinggirannya di sini sedikit lebih frame-nya boxy jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tetap masih sama dengan aluminium, penempatannya juga tidak ada perbedaan, volume button dan juga power button. Bawahnya juga adanya S-Pen dan juga speaker, USB-C juga hadir di sini. Jadi secara garis besar ketika kalian genggam akan terasa sedikit lebih boxy saja, dimana yang sebelumnya sangat curve ya. Dan ini juga mempengaruhi display-nya. Dan juga karena bagian display-nya ini yang sedikit lebih flat dibandingkan dengan Samsung Galaxy S22 Ultra sebelumnya, jadinya agak sedikit penyesuaian, tapi setelah itu pastinya tidak akan ada masalah. Terkait authentication, security-nya tetap mendapatkan fingerprint on display yang menurutku tetap yang terbaik yang bisa ada di Galaxy S23 Ultra. Selain itu yang bisa kalian katakan berbeda adalah bagian lensanya ini, dimana untuk ring-nya ini agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan Galaxy S22 Ultra sebelumnya. Serta untuk body-nya tetap mendapatkan IP rating 68 ya, jadi tetap saja. Lalu juga terkait dengan experience yang diberikan di sini, One UI 5.1 menurutku memberikan improvement maksimal dibandingkan dengan yang sebelumnya. Terima kasih kepada animation-nya dan juga dengan overall experience yang diberikan di sini. Yang paling besar di sini terkait kamera dan juga dengan chipset yang digunakan. Untuk kameranya terlebih dahulu memang terkait periscope lens-nya mungkin sudah kita dengar dengan S22 Ultra, lalu juga ultra-wide-nya tidak ada perubahan signifikan. Di sini yang signifikan adalah terkait kamera utamanya yang akhirnya Samsung menaikkan megapikselnya ke 200 megapiksel kamera. Untuk first impression-ku, dari hasil fotonya menurutku memang adanya improvement yang diberikan. Terima kasih kepada AI-nya juga, padahal 200 megapiksel itu datanya sangat besar. Walaupun memang akan dikompres, terima kasih kepada chipset-nya. Dan juga dengan kompetisi fotografi yang dikerjakan oleh tim Samsung yang digunakan di Galaxy S23 Ultra ini. Akan memberikan contoh lebih banyak lagi di full review Galaxy S23 Ultra. Terkait S-Pen-nya, aku nggak ada kumpulin sama sekali. Semuanya ini memang bisa kukatakan bagi pencinta S-Pen. Yang sekali lagi, untuk aku sendiri, aku juga sudah katakan di video-video sebelumnya. Aku jarang sekali menggunakan S-Pen ya. Jadi ini bagi pengguna yang memang menggunakan S-Pen. So, taking notes, gambar-gambar sedikit, pastinya akan suka dengan Galaxy S23 Ultra dan juga S22 Ultra sebelumnya pastinya. Dan improvement-nya yang ada masih lebih ke arah experience yang kalian dapatkan di chipset terbarunya. Yaitu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Garis besar, aku coba pertama memang akan memberikan hasil yang terbaik. Baterai pun ini terpengaruh ya. Dalam arti, dengan 5000 mAh yang di sini, yang bisa aku katakan sama dengan S22 Ultra sebelumnya. Saat aku setting-setting semuanya, aku merasa baterainya lebih tahan lama juga. Dan tidak sepanas ketika aku setting dengan Galaxy S22 Ultra atau bahkan dengan seri-seri Samsung sebelumnya. Bahkan HP-HP Android yang biasanya sangat panas. Jadi di sini aku memberikan high expectation terkait apa yang bisa diberikan di Galaxy S23 Ultra. Terkait pengecasan, jika kalian mau paling cepat, juga ini masih tetap compatible dengan 45W charger sama dengan S22 Ultra sebelumnya. Tapi untuk standarnya, kalian punya adapter yang 25W saja menurutku sudah sangat cukup. Dan bisa kalian gunakan di S22 Ultra, misalnya pagi dan sehari pasti akan sangat aman. Untuk saat ini, 2 hari ini aku coba sangat-sangat oke sih yang aku bisa share ke kalian. Jadi untuk saat ini, dengan 12GB RAM juga, aku tidak merasakan hal yang aneh. Mirip-mirip saja memang jika kalian tanyakan itu. Sehingga aku katakan kembali bahwa bila kalian pengguna S22 Ultra tidak perlu upgrade ya. Jadi terserah lagi lah ke kalian. Tapi untuk pengguna yang lainnya atau sebelum-sebelumnya, pastinya akan sangat puas dengan Galaxy S23 Ultra ini. Bahkan masih first impression. Akan memberikan lebih lengkapnya lagi di full reviewku. Dan awal memberikan experience terbaik bagaimana sih dengan seri S23 tahun ini. Khususnya di S23 Ultra. Yang bahkan secara garis besar mungkin tidak ada perbedaan signifikan atau sama saja dengan S22 Ultra. Hanya saja terkait chipsetnya dan juga kamera yang bisa memberikan improvement terbaik. Experience terbaik yang dapat kalian gunakan di Galaxy S23 Ultra ini. Sehingga bagi kalian yang bingung, pastinya sesuaikan saja dengan budget kalian. Apa yang kalian butuhkan saat ini juga. Dan apa HP yang sudah kalian gunakan saat ini yang ingin kalian upgrade ke S23 Ultra tahun ini. Baik, itu saja yang ingin bagikan ke kalian untuk saat ini terkait preview dan juga first impression dengan Galaxy S23 Ultra. Bagi kalian yang punya pertanyaan langsung aja komen di bawah. Nanti aku akan bahas lebih detail lagi di full review Galaxy S23 Ultra. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.